SD, pria 28 tahun dan RD, 34 tahun diamankan tim alap-alap Polres Belitung pada tanggal 12 September 2021. Kedua ditangkap lantaran melakukan tindak pidana pencurian terhadap peralatan sembahyang pada kelenteng besar dan kelenteng kecil yang beralamat di jalan Hashim Idris, Kelurahan Pangkalalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada tanggal 19 September lalu. Dari penangkapan kedua orang tersangka, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti lukisan Ratu Pantai Selatan, pedang, keris, patung empat muka, serta peralatan sembahyang lainnya. Kasat reskrim Polres Belitung Ibtu Edi Perwanto mengatakan bahwa penangkapan bermula pada saat korban hendak melakukan sembahyang dan melihat tersangka melarikan diri. Kemudian korban melaporkan ke pihak kepolisian. Menindak lanjukti laporan tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka SD dan dilakukan interogasi. Hasil dari interogasi, polisi berhasil mengamankan RD yang juga melakukan pencurian bersama SD. Berawal pada hari minggu pagi, sekitar jam setengah lima, ketika korban mau melaksanakan sembahyang, ternyata korban ada menemukan salah satu kelaku masuk ke dalam konten tersebut, dan korban ingin mengejar ke kelaku, namun kelaku sudah melarikan diri dan meninggalkan satu buah segera motor. Atas kejadian tersebut, si korban ada menghubungi tiket reskrim, dan tidak lama kemudian tiket reskrim datang ke TKP dengan mencari identitas siapa pemilik kendaraan tersebut. Nah, setelah kita melakukan pencarian terhadap pemilik kendaraan tersebut, didapati bahwa yang membawa kendaraan tersebut adalah pelaku dari pencurian tersebut, yang bernama si RD. Nah, setelah itu kita melakukan pengamanan terhadap SD di rumahnya, berikut barang buktinya. Setelah kita melakukan interogasi terhadap si SD, ternyata si SD ini tidak sendirian melakukan pencurian, melainkan bersama temannya yang bernama RD. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku pencurian tersebut dijerat pasal 362 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati